Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Ibrahimi Art Movie Oke teman teman pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan tutorial Bagaimana cara membuat Pop up efek di Adobe Premiere Pro Sungguh kebangetan Kalau seandainya editor video Tidak bisa menggunakan atau Tidak bisa membuat pop up Pop up efek ini Karena menurut saya ini adalah Suatu hal yang sangat gampang Tidak perlu Template sebetulnya kalau yang seperti ini Jadi Di sini saya akan memberikan Tutorial bagaimana cara Membuat pop up efek Seorang editor video Pasti tahu Cara dalam membuat seperti ini Karena ini buatannya itu sangat Gampang sekali Dan ini sangat diperlukan ketika Teman teman itu mengedit sebuah video Atau film pendek yang berisi tentang Mungkin ada chattingannya Seperti ini ya Ini hanya sekedar contohnya Ini pop up efek Seperti ini Oke Jadi munculnya itu Membesar Lalu mengecil lagi Cara buatnya seperti apa Oke Saya akan Buat ya dari awal Kita hapus dulu Oke Di sini saya punya footage Seperti ini ya Lalu di sini saya Masukkan Fotonya Yang mau dijadikan pop up efek Ya Oke Di sini Kita akan Hapus dulu ya Bagian yang hitam ini Kita hilangkan Caranya gimana Kita pergi ke efek Lalu kita pilih Keying Oke Pilih Key Oke Lalu pilih ultra key Oke Kita masukkan saja Lalu kita pilih bagian ini ya Kayak pensil Kita akan ke sini Oke Kita tinggal atur Sudah ya Oke Mungkin seperti ini Oke teman-teman Ini Sedikit sempurna ya Dalam pembuatan Pop up efek Pertama kita Besarkan dulu Mungkin Segini ya Jadi Pop up efeknya itu Keluarnya seperti ini Ini di angka 200 Anggeplah 200 Di sini ya Caranya gimana Teman-teman Pergi ke awal Awal ketika munculnya Pop up efeknya ini Oke Bentar Saya jalankan per frame Oke Di sini Teman-teman Ganti menjadi 0 Ya Menjadi 0 Oke 0 Lalu kita tekan key frame Oke Lalu kita jalankan Semisal 5 frame Itu 2 3 4 5 Oke 5 frame Di sini kita ganti Menjadi 200 Oke Kita jalankan lagi 1 2 3 4 5 Di sini menjadi 170 Semisal Oke Maka hasilnya akan menjadi Seperti ini Tonton Oke 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 Kalau seandainya Kurang smooth Teman-teman bisa Agak Kedepanan Oke Oke Ini bisa Teman-teman Ganti Misal Ini kan 170 Ya Bentar Oke Ini kita ganti Semisal 180 Ya Seperti lebih smooth Oke Hasilnya Seperti ini Oke Ini sebetulnya Sangat mudah Dalam pembuatannya Teman-teman Ini namanya Pop up effect Ini membuatnya Secara manual Teman-teman Oke Sebentar Saya cek lagi Kayaknya ada Frame yang Teman-teman tinggal Atur sendiri Ini kayaknya ada dua Oke Oke Ini agak Kedepanan Oke Ini agak Kedepanan Oke Oke Seperti ini Oke Jadi Diaturlah Seperti itu Teman-teman Ini namanya Pop up effect Jadi Ini sebetulnya Sangat gampang Dalam membuatnya Cuman Kebanyakan Bukan semuanya Tapi sebagian Editor Itu Tidak tahu Tentang cara Hal yang seperti ini Ini namanya Pop up effect Dan nanti Saya akan memberikan Tutorial Bagaimana Cara membuat Pergerakan foto Itu lebih smooth Lagi Jadi Nanti Saya akan Buat Tutorial lagi Tentang Membuat Animasi Foto Di Adobe Premiere Pro Supaya Lebih smooth Lebih halus Lagi Oke Mungkin sekian videonya Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax